Oke, jadi disini yang menarik dari Bluetooth speaker merk Max ini ada fitur Rack atau Rack Kaman nih. Nanti kita coba ya fitur ini nih. Ya, sejauh ini player ini yang menurut saya paling lengkap ya untuk fitur-fiturnya di harga Rp 30.000an nih. Memang untuk player ini harganya itu sedikit lebih mahal ya beda Rp 2.000an ya dibandingkan dengan merk-merk lain seperti ini ya. Ya, kenapa bisa lebih mahal? Ternyata memang ada kelebihannya disini ya. Dan disini saya akan ulas nih ya. Oke, untuk bagian depannya seperti ini. Tidak ada boxnya ya pas saya beli jadi cuma dikasih seperti ini. Disini ada keterangan gambar Bluetooth, support USB untuk Play Disk, TF Card untuk SD Card yang kecil ya. Yang seperti ini nih. Kemudian ada aux-nya juga untuk line-in. Ini untuk tambah volume, mode dan sebagainya. Di bagian atasnya ada display ya seperti ini. Nah, ini mesinnya seperti ini ya di bagian belakang. Yang ini, yang dua ini untuk power supply plus minus bisa dicatu sampai 12V DC ya. Kemudian ini untuk aux nih. Atau line-in. Sebenarnya aux bisa langsung dari sini ya pakai jack nih. Tapi kalau misalnya mau dari belakang ini bisa ya. Selanjutnya ini ada untuk outputnya. Dan juga ini antena nih. Untuk radio nih untuk yang merah ini. Nah, disini sebenarnya sudah ada socket mic. Cuma tidak dikasih kabelnya ya. Mungkin untuk tipe ini tidak support. Untuk mix. Bagian bawahnya seperti ini nih. Oke, selanjutnya kita dikasih juga ini remote ya. Remote control dari max juga nih. Standard lah seperti ini. Oke, ini untuk memindahkan mode ya. Dari mode aux. Kemudian ini ada mode radio nih. Untuk radionya cukup sensitif ya disini. Cuma di tempat saya memang kurang banyak nih untuk channelnya. Nah, ini ada fitur rack nih disini. Nanti kita coba ini. Nah, ini bisa layar lewat bluetooth juga ya. Oke, ini saya sudah hubungkan ke hape. Suaranya bagus nih. Halus. Dan juga enaklah didengarin ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mainkan dari TF card nih. Nah, ini kembali lagi ke aux. Oke, saya coba ini play lewat USB ya. Kita tinggal masukkan saja USB-nya disini. Dan biasanya otomatis ngedetect ya. Nah, langsung ngedetect ya. Oke, jadi fitur selanjutnya nih. Dari MP3 player merk max ini. Jadi ini ya. Pas misalnya kita matikan ini di posisi play lewat TF card nih ya. Oke, saya coba matikan disini. Nah, seperti ini. Ini sudah dimatikan dari power supply-nya misalnya. Kemudian kita nyalakan ulang. Nah, jadi si player ini otomatis ngedetect play dari TF card ya langsung. Nggak kembali lagi ke aux itu ya. Dan langsung ke file yang terakhir diputar. Seperti itulah. Oke, kelebihan selanjutnya untuk merk max ini yaitu di remote-nya sendiri ya. Di sini. Jadi ini remote-nya sangat responsif ya. Pas kita misalnya pijit itu langsung masuk yang nggak ada delay sama sekali ini. Oke, dan yang terakhir saya akan coba fitur rekam ya atau reknya ini. Nah, rekam ini cuma berfungsi untuk nge-rekam di mode radio ya. Di sini. Dan kita wajib memasukkan playstis di sini. Playstis yang tentunya masih ada ruang ya. Oke, saya akan coba dipindahkan ke mode radio di sini. Nah, misalnya ini siaran ini mau kita rekam ya wayang ini. Maka di sini kita tinggal tekan tombol play pause yang di tengah ini tekan lama ya seperti ini. Nah, ada keterangan rek di sini ya. Dan ininya club clip nih untuk mode USB-nya. Jadi ini sedang merekam ke flash disk seperti itu ya. Oke, untuk menghentikan perekaman kita cukup tekan ini sekali. Yang tadi ya. Nah, ada keterangan end di sini. Oke, saya coba sekarang puter file hasil rekamannya. Kita masuk ke USB drive ya. Nah, ini dia file yang tadi direkam. Oke, fitur selanjutnya ini fitur aux ya. Kita bisa masukin lewat depan seperti ini pakai jack 3,5 mm. Nah, itu otomatis aux mode ya. Nah, ini berfungsi ya. Stereo nih. Baik, demikian ya reviewnya. Semoga video ini menginspirasi nih. Terima kasih telah menonton.